Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Hari ini kita akan membuat puding tartema istana Hello Kitty Kita mulai ya teman-teman Pertama kita siapkan panci untuk memasak 9 sendok makan gula 2 bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram 2 bungkus susu bubuk rasa vanilla ukurannya 27 gram 3 sachet atau 3 bungkus pop ice rasa strawberry Kita aduk-aduk merata hingga tercampur rata Hari ini spesial ya teman-teman Dan kita tambahkan 1200 ml air Spesialnya kenapa? Ini karena adik Hanif ikutan untuk praktek memasak pudingnya Nah ini dia ya Adik Hanif tidak mau diem Dia ikutan penasaran ingin ikut memasak puding kita hari ini Bila sudah kita aduk-aduk kita nyalakan api Dan kita tambahkan pewarna pink Disini saya menggunakan pewarna cross untuk yang pink rose atau rose pink Pokoknya yang warna pink ya teman-teman Dan kita mengaduknya seperti ini selama kita memasak Nah teman-teman bisa lihat ya Adik Hanif ini tidak mau diem Dia selalu ikut dalam setiap proses memasak kita hari ini Nah bila sudah mendidih kita aduk sesaat Kemudian kita siapkan loyang yang akan kita pakai Disini saya menggunakan loyang ukuran 16x7 Kita padatkan Bila sudah padat kita akan letakkan di CT22 Kenapa CT-nya lebih besar? Karena hari ini kita membuat hiasannya itu banyak Dan akan kita gunakan untuk menghias namanya juga Jadi saya menggunakan CT-nya 22 Dan di bagian mica bawah Saya siram dengan adonan hiasan yang berwarna putih Kita hias Atau kita padatkan dulu sebelum kita hias Nah disini saya menghiasnya dengan hiasan Cetakan pagar seperti ini Ada helukiti Ada rumput Dan ada nama yang berwarna-warni Kita lanjut untuk hias-hias Helukitinya sebelum kita letakkan Kita lap-lap dulu Agar bila ada pewarna-pewarna Tidak cemong atau tidak transfer ke bagian yang lain Nah cetakan helukiti Kita pasang seperti ini Baik teman-teman Kita lanjutkan untuk hias-hias ya Selamat mengikuti Bagi teman-teman yang baru gabung Dengan channel Nava Hanif Jangan lupa dan jangan ragu-ragu Untuk klik tombol like Subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Tips Resep Ide jualan Unboxing Dan Semuanya Seputar puding Kita bahas bersama-sama disini Oke Kita lanjut untuk hias-hias dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini saya menggunakan perpaduan antara topper kertas Dan topper hiasan dari puding Seperti itu ya teman-teman Nah disini karena temanya adalah istana helukiti Maka ini saya berikan istana yang cantik Dan di bagian depan pintu Nanti saya akan beri seperti jalan Nah seperti jalan seperti ini ya Ini untuk putri Atau untuk princess helukitinya Berjalan nanti di depan Istana Kemudian di taman-tamannya Nanti akan saya hias juga Dengan ada sungai kecil Ada kolam kecil Ada bunga-bunga Seperti itu Teman-teman bisa mengkreasikan Hiasannya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya Nah di bagian luarnya ini Saya hias dengan rumput Dengan teknik rumput parut Tutorialnya sudah ya Sudah saya bikinkan tutorialnya Teman-teman bisa mengikutinya Oke kita lanjutkan Untuk hias-hias lagi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hiasan kita kali ini Memang sangat ramai Full hiasannya ya teman-teman Karena ini request Khusus dari Seorang ayah Untuk surprise putri tersayangnya Untuk princess tersayangnya Ayah seperti itu Jadi Minta hiasannya itu Yang cantik Yang Mewah Seperti itu Topper-toppernya Full Seperti ini Jadi Ini adalah Salah satu Bentuk kasih sayang Seorang ayah Untuk putri tercintanya Seperti itu ya teman-teman Sangat Surprise sekali ya Ini adalah Surprise dari Sang ayah Untuk putri Tercinta Seperti itu Kita lanjutkan lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang Giliran bagian bawah Inilah kenapa Bagian bawahnya Saya menggunakan CT22 Padahal Puding utamanya Hanya ukuran 16x7 Karena di bagian bawah Nanti Minta Sang ayah ini Minta Nama putrinya Dengan nama lengkap Seperti itu Dan diletakkan Di bagian bawah Jadi di bagian bawah itu Harus luas Seperti itu ya teman-teman Pokoknya Pokoknya Puding kita kali ini itu Sangat istimewa Dan ada cerita yang sangat Mengharukan ya Sangat membuat saya terharu Karena ini merupakan surprise Dari sang ayah untuk putri tersayangnya Selamat menikmati Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Jangan lupa untuk finishing dengan adonan perekat Agar hiasan kita menempel sempurna Demikian tutorial hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua Bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa dukung terus Nava Hanif Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum